Penampakan pun sepertinya semakin dekat teman-teman Halo teman-teman semua dimanapun kalian berada Berjumpa lagi di channel Denny Kece Dan pada kesempatan malam hari ini Saya akan kembali mereaksi sebuah film pendek horror ya teman-teman semua Sudah lama rasanya saya gak reaksi film pendek horror ya Dan saya memutuskan pada malam hari ini untuk kembali mereaksi film pendek horror Karena penasaran aja ya Para kreator-kreator Indonesia membuat sebuah Memproduksi sebuah film pendek yang Saya rasa bisa menghibur Karena saya jarang nonton TV terus terang teman-teman Bahkan gak pernah ya Kalau gak pulang ke rumah di kampung itu Gak pernah saya nonton TV Youtube yang saya tonton Oke Malam hari ini kita akan Mereaksi sebuah film pendek horror Dengan judul Sebelum 7 hari Sayang perdana pada 31 Oktober 2020 kemarin ya teman-teman Dan sudah ditonton sebanyak 420 ribu Saya pernah Rasanya saya pernah lihat deh ini Apa mungkin ini di re-upload oleh seseorang Atau memang ini video Yang aslinya saya kurang tahu ya teman-teman Tapi ya kita lihat aja nanti ya Sudah ditonton sebanyak 420 ribu 900 sekian ya Channel yang mengupload itu Namanya Pijaru Dengan 245 ribu subscriber Kita lihat dulu deskripsinya Sebuah kolaborasi antara Pijaru dan rumah Rumah kreatif Bian dan Hanif hanya bisa terdiam Saat harus melayat nenek mereka yang baru saja meninggal Nenek yang mereka tidak pernah kenal dekat sebelumnya Malam itu Bian dan Hanif pun Harus menginap di rumah nenek Untuk menunggu pemakaman Yang akan dilakukan keesokan harinya Namun beragam kejadian Aneh terjadi saat mereka menumpang tidur di kamar nenek Kenapa harus di kamar neneknya sih Bian tahu Arwah nenek masih ada di sekitar mereka malam itu Oke Deskripsinya kayak gitu teman-teman ya Kita langsung tonton aja mungkin ya Biar gak penasaran Untuk teman-teman yang Suka nonton video-video pendek horror kayak gini Tolong di subscribe ya Beri dukungan para kreator Indonesia Dalam membuat karya-karya yang lebih bagus lagi Berikan kritik Masukkan saran yang membangun ya Bukan menjelek-jelekan Oke langsung saja kita tonton videonya teman-teman Bismillahirrahmanirrahim Ya Asin Walquranir Hakim Inna ka la minal murtaleen Allahi raktil mustaqim Tanjil al-Azidirrahim Ditunjirah Khoi mengamun jirah Khoi mengamun jirah Berduga cinta ya Bi Iya makasih Bu Anaknya Sudah diberitahu Bi Iya Sudah digabarin Tolong kamu lapirkan dulu ya Saya benar-benar gak bisa Saya sudah bilang Ini anak si nenek itu Dan itu Bian dan Siapa tadi namanya Terusnya yang tidak pernah Mereka sabar Memenang neneknya Makasih Ikhlasnya tombak Ibu udah tetang disana Iyan Hanit Ayo sini Tasa Bibi bawain Silahkan Silahkan Ini kamar neneknya ya Kamarnya Tidak juga ya Dan itu kan kursinya nenek Tau gak Kalau orang yang baru meninggal Arwahnya masih ada disini loh Bunyi ya Bunyi ya Sepertinya semakin dekat teman-teman Dan saya sudah mulai merasakan hawa-hawa kemunculannya ya Sampai jumpa di video selanjutnya Kena buka Kak Nenek itu Gimana sih Kira-kira Ini Ketemu gak ya Sampai apa Si kakaknya itu udah Ayo tidur Besokan harus bangun pagi Melihat sesuatu yang Gak beres ini Panas mungkin ya Ada suara Langkah ke kaki Atau tongkat itu Kena tadi Neneknya Yang dilihat Kakaknya itu Pakai tongkat Kakak-kakak Bangun Kak Ada orang di depan Kak Bangun Aduh Apa sih Bangun temenin Tuh Ada orang di depan dedi Ada orang di depan dan gak ada siapa-siapa wow temen-temen kalian lihat gak? coba kita ulangi lagi ya di bagian sini lihat ini temen-temen gak ada siapa-siapa nah bayangan apakah itu gerangan? jir kalau kejadian beneran kalau kejadian beneran itu bener-bener serem dah goyangnya dong terima kasih 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 tidak terima kasih bisa terima kasih jangan Mungkin karena belum pernah lihat cucunya, arwahnya, masih ada di rumah ya. Mungkin pengen kenalan sama cucunya, kita nggak tahu ya. Ya itulah, jadi mitosnya menurut cerita ini, arwah orang yang meninggal itu sebelum tujuh hari masih berkeliaran di rumahnya ya. Kita nggak tahu itu benar apa tidak. Kita sebagai orang yang beriman, sebagai orang Islam, kita wajib mempercayai hal-hal goib. Tetapi hal-hal yang seperti ini kita nggak harus kita percayai. Bahkan bukan hal goib yang seperti ini yang harus kita percaya ya teman-teman. Menurut saya ya. Oke lah, mungkin itu aja. Ini cara alur film pendek ini keren ya. Menceritakannya runtuh terus suasananya mendukung kelihatan makin horror ya. Settingnya itu memang horror itu selalu malam hari. Jadi pasti sore terus malam gitu. Dan sederhana alurnya. Si pemeran utamanya datang. Kemudian malam diganggu oleh hantu. Endingnya yang masih kurang menurut saya. Atau unsur-unsur horornya yang masih kurang panjang kalau menurut saya ya teman-teman. Teman-teman kalau misal ada komentar menurut teman-teman gimana video ini. Silahkan tulis di kolom komentar. Sekian dulu reaksin video saya malam hari ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.